Halo MP Investor, kembali lagi dengan NHK Orinda Sekuritas. Hari ini, Kamis 15 September 2022, seperti biasa akan memamparkan market update dan juga rekomendasi saham. Kita lihat untuk global dulu, sentimen positif deflasi lanjut tingkat produksen Nasdaq menguat 0,7% setelah tertekan lebih dari 5% pada Selasa. Data PPI Final Demand Amerika Serikat, MOM periode Agustus mencatatkan deflasi minus 0,1% atau deflasi lanjutan 2 bulan beruntun. Sedikit memberikan sentimen positif pada Wall Street pasca sebelumnya si PIMOM periode yang sama secara mengejutkan kembali mencatatkan inflasi di level 0,1% di tengah penurunan harga bensin dan gas periode Agustus. Secara tahunan, PPI Final Demand Amerika Serikat Agustus naik 8,7% atau loju inflasi terkecil sejak Agustus 2021. Di sisi lain, kami melihat kombinasi CPI dan PPI ini membuat PCE core deflator Agustus secara year-on-year diproyeksikan akan tetap tinggi atau salah satu indikator deflat untuk menetapkan tingkat FFR. Kemudian, dari domestik sendiri, data ekonomi menopang IHSG kembali menguji level psikologis 7.300. Hari ini, investor menantikan rilis data ekonomi domestik yaitu threat balance untuk bulan Agustus yang diproyeksikan surplus 4 miliar USD. Berdasarkan survei Bloomberg, proyeksi ini seiring ekspor dan impor secara year-on-year, periode sama diproyeksikan masing-masing tumbuh 9,9% dan 31,6%. Kami sendiri memproyeksikan IHSG bergerak bullish atau tetap berada pada uptrend channel dengan support itu di 7,250, 7,220, 7,180, 7,170, serta resistannya itu di 7,345 hingga 7,355, 7,500 dan 7,600. Untuk Most Active Stocks-nya itu ada Bumi, BBCA, BBRI, ADMR, dan BMRI. Kemudian ada Antam, Telkom, SII, Harum, dan MDKA. Kemudian untuk Top Foreign Buy, itu ada BBCA, BMRI, Gotoh, BBRI, dan Adaro. Kemudian juga untuk Top Foreign Sell, ada Telkom, Bumi, ASII, Arto, dan Link. Kemudian kita lanjut untuk Company News. Yang pertama ini ada SMBR, PT Semen Batu Raja TBK yang mencatatkan pertumbuhan pendapatan 8% menjadi 8,25,50 miliar pada semester 1 2022. Pertumbuhan tersebut didorong oleh perolehan volume penjualan yang mampu tumbuh 5% menjadi 8,96 ton. Ada pun permintaan semen di Indonesia pada semester 1 2022 tumbuh 1,2% namun di Sumbagsel dan Sumatera tumbuh negatif. Kemudian SMBR berhasil mencatatkan pertumbuhan market share-nya 3% menjadi 33%. Kemudian yang kedua ini ada dari PT Adaro Minerals Indonesia TBK atau ADMR yang optimistis kinerja produksi batu bara dapat terus tumbuh positif ke depannya. Untuk tahun 2023, ADMR akan berfokus untuk memperkuat struktur keuangan perusahaan. Salah satu cara yang akan dilakukan yakni dengan mengerek kinerja operasionalnya dengan menaikkan produksi 4 hingga 4,5 juta ton. Kemudian yang ketiga ini ada dari PT Wijayakarya TBK atau WIKA yang menurunkan target kontrak baru sepanjang tahun 2022 menjadi Rp39 triliun dari sebelumnya sebesar Rp42,57 triliun. Adapun sampai saat ini kontrak baru sudah mencapai Rp18 triliun serta baru mendapatkan 2 proyek IKN senilai Rp1,1 triliun yang berasal dari ruas tol dan rumah susun pekerja infrastruktur IKN yang menggunakan modular. Kemudian kita lanjut untuk domestik dan global news. Dari domestik sendiri, postur sementara APBN 2023 defisit senilai Rp59,2 triliun. Gambaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN di tahun 2023 mulai terkuak. Ini setelah Badan Anggaran atau Banggar DPR menyepakati postur sementara APBN 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan kesepakatan postur APBN 2023 tersebut yakni defisit APBN 2023 disepakati sebesar 2,84% dari PDB atau senilai Rp598,2 triliun. Kemudian dari global news sendiri, suku bunga hipotek Amerika Serikat di atas 6% untuk pertama kalinya sejak 2008. Bunga rata-rata pinjaman rumah Amerika Serikat yang paling populer naik ke atas 6% untuk pertama kalinya sejak 2008. Mencapai lebih dari 2 kali lipat bunga 1 tahun lalu. Data Mortgage Bankers Association atau MBA menunjukkan pada hari Rabu. Kenaikan suku bunga hipotek semakin membani sektor perumahan yang sensitif terhadap suku bunga karena Federal Reserve terus agresif mendorong kenaikan biaya pinjaman untuk menekan inflasi yang tinggi. Bank sentral tersebut telah menaikkan benchmark overnight lending rate sebesar 225 basis point sejak Maret. Kemudian kita lanjut untuk corporate calendar hari ini ada Rups dari emiten WAUS, PBRX, BEMAS, BBSI, dan ARKOL. Kemudian kum dividen untuk emiten MTEC. Untuk daily technicalnya hari ini kami prediksikan bullish IHSG tetap berada dalam channel uptrend. Kemudian untuk rekomendasi saham yang pertama ini ada dari PT PP. Kami rekomendasikan buy dengan target itu pertama di 1100 hingga 1120, target keduanya itu di 1200, adapun stop loss di 1020. Kemudian yang kedua ini ada dari Harum dimana target pertama itu 2270 hingga 2300, target kedua itu di 2550, 2580, adapun stop lossnya itu di 1980. Kemudian yang ketiga ini ada dari Antam, dimana targetnya itu 2270 sampai 2300, target yang kedua ini di 2520 hingga 2530, adapun stop loss di 1980. Kemudian ada dari Tebik, hari ini kami rekomendasikan speculative buy, target pertama di 2950, kemudian yang kedua itu di 3000 hingga 3030, dan yang ketiga itu di 3080. Ada pun stop lossnya itu di 2790, kemudian ada dari NTP dimana hari ini rekomendasi kami buy, targetnya itu yang pertama di 10.450 hingga 10.500, target kedua di 10.900, kemudian stop lossnya itu di 9.400. Oke sekian mengenai paparan hari ini, terima kasih.